Pemirsa dimanapun berada, saya berharap semua yang menyaksikan acara ini pun perlu tahu bahwa Tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah ditanggung ridho kepada kita Tugas kita ini hanya menggapai kemuliaan dengan sabab Dan sabab yang Islam tawarkan adalah Ridho Allah fi ridho al-walidain wa suhto Allah fi suhto al-walidain Ridho nya Allah diri dari orang tua, murkanya pun sama Sehingga buat orang tua, gak usah khawatir dengan usia tua Usia tua merupakan buah yang dipetik apa yang kita buat di usia muda Al-jazah bijin sil amal, balasan tergantung perbuatan Manakala kita mencintai orang tua kita dulu, menyayangi mereka Anak-anak kita akan menyayangi kita insya Allah Dan itu bukan direkayasa, tapi total Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu Merendahlah kita di hadapan orang tua kita Bukankah begitu bahasa Quran? Merendahlah kamu, siapapun kamu Jutaan manusia memuliakan kamu Harta bergelamur yang kau miliki demi Allah Merendahlah, merendahlah Di hadapan orang tua Sehingga tidak ada kemuliaan di atas dunia ini Melebih kemuliaan Allah berikan ridho orang tua dalam hidup kita Ya Allah, ambil semua yang ku miliki, ambil ya Allah Ambil semua yang ku titipkan pada kami ya Allah dari harta dunia ini Tapi tolong jangan ambil tali kasih kami pada kedua orang tua kami ya Allah Cinta yang sejati yang perlu kita miliki Allah datangkan dalam kehidupan kita Maka sangat disayangkan sekali Kalau anak-anak muda ini malah ingin menganggapai sebuah kemuliaan tanpa ridho orang tuanya Sangat disayangkan sekali Bahkan Islam, agama yang menjadikan bakti ke orang tua itu merupakan sebuah bagian takdir Ketika ada ayat yang dimana Allah berfirman Allah katakan Allah telah takdirkan manusia untuk mentafidkan Allah Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan Anda tahu ihsan? Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah Kalaupun kau tak melihat Allah, Allah melihat diri Artinya ada tidak ada orang tua di hadapan kita Demi Allah cintai mereka, sayangi mereka Dengan cara yang seperti apa? Jadilah anak yang salih Anak yang salih yang pernah diminta oleh orang tuanya Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang salih Anak yang betul-betul mengerti bahwa orang tuanya butuh anak ketika menghadapi kematian Ketika nafas mulai terpenggal Anak berkata Wahai ayah, la ilaha ilallah Wahai mama, la ilaha ilallah La ilaha ilallah Yang orang akhir kalimatnya la ilaha ilallah Yang orang akhir kalimatnya la ilaha ilallah Yaalkan anak-anak kami adik